Di video kali ini kita akan menyaksikan alur cerita sebuah film berjudul Elegi yang dirilis tahun 2008 lalu. Film ini bercerita tentang seorang dosen yang hobi mengencani mahasiswanya yang paling cantik di setiap angkatan. Suatu ketika salah satu dari mereka malah membuatnya jatuh cinta. Mungkinkah perbedaan usia di antara keduanya lantas menjadi penghalang mereka untuk bersama? Yuk bersama-sama kita temukan jawaban di alur cerita selengkapnya. Oke coy, mantap! Film dibuka menampilkan seorang pria paruh baya bernama David, atau Mang David. Dia merupakan pengamat budaya modern yang kerap kali menjadi narasumber di televisi. Selain itu David juga berprofesi sebagai dosen salah satu kampus ternama di Amerika. Suatu ketika Mang David berjumpa dengan seorang mahasiswi cantik bernama Kenzuela, yang waktu itu mengikuti salah satu kuliahnya, oh wajah Kenzuela yang lebih cantik dari mahasiswa lain, rupanya menarik perhatian Mang David. Mang David tidak bisa serta-merta langsung mendekati Kenzuela, karena ia harus menjaga wibawanya sebagai dosen. David punya prinsip bahwa ia tidak akan menjalin hubungan personal, apalagi fisik dengan mahasiswanya sampai mereka lulus. Singkat cerita setelah kelulusan David selalu mengadakan pesta kecil-kecilan khusus untuk kelas yang diajarnya, nah, di momen inilah Mang David mulai mendekati Kenzuela, karena tidak lagi terikat status antara dosen dan mahasiswa. Maka interaksi keduanya kini bisa lebih cair dan tidak formal ketika masih di kampus. Sejak pertama kali melihat Kenzuela, David sudah memendam keinginan untuk meluncurkan rudal ke lahan basah mahasiswanya itu. Kepada sahabatnya yang bernama Georgie, David bercerita tentang target barunya tersebut yang menurutnya lebih aduhai dari biasanya. Di sini pun diketahui bahwa David memang selalu menggebet mahasiswanya yang paling cantik setiap akhir tahun kelulusan. Hobi nakalnya itulah, yang menjadi penyebab David berpisah dengan istrinya. Nah lho, sampai sekarang Mang David masih menjalin hubungan dengan salah satu mantan mahasiswanya yang bernama Caroline. Mereka rutin kumpul kebo setiap tiga bulan sekali sejak 20 tahun yang lalu. Pada suatu kesempatan David dan Kenzuela pergi menonton pertunjukan drama berdua. Setelah situ David kemudian mengajak Kenzuela mampir ke rumahnya untuk sekedar minum-minum katanya. Di sini mereka ngobrol-ngobrol santai sambil sesekali saling gombal-gombalan. Sampai akhirnya Kenzuela pun jatuh ke pelukan David dan mereka bercocok tanam malam itu. Awalnya David mengira dia dan Kenzuela cuma terlibat cinta satu malam dan mustahil berlanjut seperti halnya Caroline. Mengingat usia mereka sangatlah jauh dan Kenzuela pasti lebih tertarik dengan pria yang lebih mudah pikirnya. Akan tetapi di luar dugaan hari-hari berikutnya Kenzuela malah datang lagi dan lagi untuk menyerahkan diri. Semakin lama hubungan ranjang itu berjalan, semakin kuat pula perasaan takut kehilangan pada diri David. Dengan Caroline dan beberapa mantan mahasiswa yang lain, David hanya merasakan kepuasan semata. Sementara dengan Kenzuela, selain kepuasan ia juga merasakan kenyamanan. David sudah jatuh cinta dan selalu ingin berada di sisinya setiap saat. Akan tetapi David menyadari kalau cepat atau lambat Kenzuela akan menemukan pria yang lebih segar di luaran sana. Hal itulah yang membuat David takut menyatakan perasaan dirinya yang sebenarnya kepada partner panjangnya tersebut. Maka dari itulah sebelum David terlanjur patah hati Georgie menyarankan agar ia mengakhiri serangan rudalnya tersebut. Namun siapa sangka Kenzuela justru duluan menyatakan cintanya kepada David. Ya tentu saja dia amat senang karena ternyata Kenzuela juga memiliki perasaan yang sama. Sejak saat itu dua insan yang berbeda usia hampir 30 tahun ini pun akhirnya resmi berpacaran. Meskipun begitu David masih tetap rutin kamar dengan Karolin sebagai selingan, baik yang Kenzuela maupun Karolin, keduanya tidak saling tahu keberadaan satu sama lain di dalam kehidupan David. Singkat cerita setelah satu setengah tahun berpacaran Kenzuela menginginkan hubungan mereka berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Kenzuela lalu mengundang David untuk hadir ke pesta kelulusan magisternya nanti. Di acara-acara keluarga sebelumnya Dewi selalu tidak sempat datang karena alasan kesibukan. Tapi kali ini Ji kalau dia memang serius maka ia wajib untuk datang, kata Kenzuela. Sekaligus nantinya Kenzuela akan perkenalkan David sebagai calon menantu kepada kedua orang tuanya. Meskipun awalnya ragu-ragu David pun mengiyakan untuk hadir nantinya. Pada hari perayaan tersebut David nelpon Kenzuela dan bilang kalau ia terjebak kemacetan parah sehingga tidak sempat datang ke acaranya. Padahal sebenarnya David memang tidak mau datang, karena ia cemas jika lo harus bertemu keluarga Kenzuela. Ia tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan orang-orang di sana apabila melihat dirinya yang bisa jadi seumuran dengan orang tua Kenzuela. Ketika mendengar alasan tersebut membuat Kenzuela langsung menjadi patah hati. Setelah kejadian itu, mereka pun tidak pernah saling berkomunikasi lagi. David larut dalam kegalauan karena terus merindukanmu Kenzuela. Ia mulai menyadari bahwa telah melakukan kesalahan besar karena tidak berani menghadapi kenyataan. Georgie pun setia untuk menghibur sahabatnya itu dan memotivasinya untuk segera move on melupakan Kenzuela. Pada suatu kesempatan David menjadi pembicara pada acara perilisan buku puisi karya Georgie. Namun ketika Georgie akan naik ke atas mimbar, ia tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Georgie mengalami struk dan beberapa hari kemudian sahabatnya itu pun meninggal dunia. Setelah kehilangan Georgie, David juga memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Caroline. Ia kemudian lanjut menjalani hari-harinya yang sepi sendirian. Singkat cerita dua tahun pun berlalu. Tepat di malam tahun baru, David menerima pesan suara dari Kenzuela yang ingin memberi tahu sesuatu. Kenzuela akhirnya datang ke rumah David untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung. Rupanya Kenzuela sekarang sedang mengidap kanker di kedua bukit kembarnya. David sangat sedih mendengar kabar itu dan begitu menyayangkan ia tidak memberi tahunya lebih awal. Kenzuela punya satu permintaan. Kenzuela pengen agar Mang David memotret kedua bukit kembarnya. Untuk yang terakhir kalinya, sebelum menjalani operasi beberapa hari kemudian, Mang David mengunjungi Kenzuela yang baru pulih pasca operasi di rumah sakit. David menyampaikan bahwa ia akan selalu berada di sisinya meskipun Kenzuela tidak seperti dulu lagi. Adegan akhir memperlihatkan keduanya berpelukan dan film pun selesai. Nah, itu coy. Tadi alur cerita dari film Elegy. Kesimpulannya jika lo memang cinta, maka tidak ada alasan untuk menodainya. Semua rintangan harus dijalani bersama dan saling menerima dengan apa adanya. Oke sekian dulu coy. Video dari Mencip kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan surkepnya. Dada, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.